Intro Oke selamat datang di video Gali Wimba Dan kali ini sebelah gue udah ada Toyota Land Cruiser lagi FG40 Tapi yang beda tipe Yang ini gunanya untuk Habitatnya untuk harian Jadi kalau dibilang Jeep Mall atau Hardtop Mall 4x4 Mall Tapi sebenarnya bukan Mall Tapi ya terbaiknya Buat harian Kalau sebelumnya buat ekspresi ini yang buat harian Nah mesiknya sama FG40 Toyota Land Cruiser Yang sebelum membulat Kalau yang udah membulatkan dari VX80 Sari 80 ke atas ataupun Prado Ataupun Yang mulai budera yang masih udah mulai panjang Ini masih yang kotak Yang masih wheelbase nya pendek dan Masih pakai 3 speed Carburator Nah ini teman-teman Jadi kalau dari luar ya tampaknya Masih ORI semua Dari cup Bumper Bumpernya masih model panjang ORI Bawaannya Masih ada hook nya ini Fender juga masih ORI Jadi fender ORI Kalau yang belakang itu beda Yang sini masih ORI Karena untuk buat kesehari-harian Biar lebih manusiawi Karena kalau pakai ban Gede-gede Apa-apa Itu akan merepotkan Ini pakai ban kecil aja Gak cukup Dan Lebih efisien Nah sebenarnya Yang aku mau bahas Bukan dari sisi Samaannya Namun perbedaannya Beda-bedaannya yang Agak-agak bisa dibilang Kelihatan Kalau dari luar Sebenarnya sama aja Sama yang tahun-tahun Tujuh-tujuh Ini masih ada Bisa dibuka Atap juga persis Namun disini Sebenarnya juga masih sama Nah yang keliatan disini Itu disini Jadi jendela ini Modelnya dua Yang ini bisa dibuka Tapi kalau yang ekspedisi Yang tahun-tahun Tujuh itu gak bisa dibuka Nah untuk gagang pembukanya Juga sama Masih seperti ini kunci Dan ini pembukanya Seperti ini Beda sama yang Tahun sebelum-sebelumnya Yang udah Pakai Kunci Engsel gitu Oke untuk luar Itu dulu Oh iya teman-teman Ada yang kelupaan Sebelumnya ada juga Land Cruiser Yang seri 40 Yang jendela jadi satu Ini panjang Cuman yang ini Sama Seperti kayak 77 80 sama 77 Masih sama Yang model yang gini Namun peradaan yang signifikan Ada di dalam Kalau dalam Handbrake Gigi masih sama Gearboxnya Setiga speed Namun handbrake nya Nah handbrake disini Tahun 80 Lebih Udah modern ya Jadi udah pake tangan Gini Beda sama yang Tahun 77 Tahun 77 itu Masih pake disini Ini udah pake tangan Disini Nah Setelah itu Sama Instrumen disini Namun disini Yang tahun 80 Ini udah ada Brake disini Indikator rem Disini Beda sama tahun 77 Yang remnya itu Instrument cluster nya Ada 4 gitu Tapi beda Head unit Apa namanya MID Speedometer ya Speedometer masih sama Persis Model steering sama Persis Tapi disini Hazard Disini gak ada Di tahun 77 Hazard nya disini Kita tarik Lampu tetap ya 80 juga disini Tapi kalau tahun 80 Hazard nya ada di tengah Wiper tetap sama disini Cuknya Cuknya juga beda Cuk itu Tahun 80 Ini tahun 80 Disini Tahun 77 Sebelumnya ada disini Jadi beda Disini juga ada tempat Buat penyimpanan Koin Dan Gak banyak beda juga sih Tapi yang Itu cukup detail Tapi yang Detail-detail Yang Mungkin Cukup mengejutin Kalau yang Kita ngerti FG40 yang Beberapa perbedaannya Nah Lainnya gak ada Perbedaan banyak Karena ini mobil Buat harian Jadi kita pakai Untuk selayaknya Gak ada roll case Gak dapat jadi Lebih nyaman AC juga sama-sama Tetap adem Dan Gak lupa Ini pasti Udah power steering Karena buat kita Harian gitu Joknya masih ada Dua semuanya Kita gak ada wins Karena Perbedaan habitatnya Gitu Udah Coba kita lihat Di yang tahun 77 lagi Yang perbedaan Dari dalamnya tadi Oke teman-teman Nah ini Kalau dari luar Kelihatan udah pasti Yang ini Buat memang Buat ekspedisi Kegunaannya Nah Keja jendelanya Tadi yang itu Bagi dua Karena itu Bisa dibuka Di samping Yang ini Masih full lagi Ini entah dirubah Atau gimana Yang pasti Beda Ini jadi full Kayak mobil biasa Yang depan Masih ada ciri khas Jadi kalau kita Ngebuka Masih dari samping Itu masih bisa Baru Pintu yang pakai Engkol Baru ada Kita masuk dulu Ini dalamnya Bedanya ya Ada roll kits Lebih tinggi pastinya Disini kita lihat Yang pasti Handbrake nya Itu yang paling signifikan Karena handbrake Kalau yang modern Ada di bawah Disini masih Menggunakan yang ini Tari-tari Disini Masih yang model Kayak kijang kota Ya teman-teman Disini Terus Speed monitor Sama persis Lampu Disini Tapi hazard Yang tadi saya bilang Ada disini Nah ini Ah Udah nyala Hazard nya Ini disini Instrument nya disini Ini ada 4 wheel Apa-apa-apa Brake nya juga disini Kalau yang tadi Instrument nya kan Cuma hanya satu Brake sama Apalagi disini Cuk juga disini Untuk tahun 77 Tahun 80 Tahun 80 Cuk nya Udah di Tengah Wiper tetap sama Dan penyimpanan Koin Ini lebih Di bawah Tahun 77 Tahun yang Tahun 80 Ada di atas Lain-lainnya Masih sama persis Gak beda jauh Pada seri-seri FJ40 Maupun BJ40 Oh iya Ada informasi Katanya Kalau Tahun 70 Atau berapa Itu handbrake nya Masih ada Yang di kaki Di kayak Malah kayak Mobil CR-V Atau Toyota Corolla Cross Itu malah Di kaki Di kayak Kopling Itu gak tau Gimana lagi Itu ya Cuman yang Itu mungkin Perbedaannya Tahun 80 Sudah lebih modern Yang ini Masih menggunakan Engkol Kayak Mobil Kejangkota Nah Di tahun 77 Bench nya masih Tetap di kanan Tengki nya Eh Tengki apa Tutupnya ini Tapi ini Bentunya kotak Bersigi panjang Terpada kunci nya Disini Bukanya kesini Namun Kalau yang di tahun 80 Kalau kita lihat Itu Bukanya kesamping Di sini kan Kalau tadi kan Modelnya ini Di bawah Jadi bukanya Apa Bukanya itu Ini ya Plak ini Yang ini kesamping dia Dan lebih kotak Jadi lebih Dibuat modern Oke teman teman Sebenernya Dari kelupaan Tadi ada banyak informasi Kalau Tengki nya ini Yang tahun 77 Itu masih disini Nah Kita pake gini ya Nah Jadi kalau kita duduk Itu lebih kerasa ya Jadi kayak ada ganjel disini Ini sebenernya Tengki kalau kita buka ya Nah ini Tengki dah langsung ke bawah Kayak gini Nah ini Itu Tengki Buat tahun 77 Dan Ininya Apa Buat membuka Kepong bensin itu Masih model yang Lama Jadi Plak gini Turun ke bawah Dan bentuknya Persegi panjang Beda sama tahun 80 Kita ke tahun 80 Ini oke teman teman Dari luar ya Tahun 80 Ini udah kayak gini Yang model modern ya Dibukanya itu Kesamping Dan lebih Dan lebih ngotak Lebih Lebih Yaitu lebih mudah Lebih maju ya Dan tanky nya Nah Ini clear Clear Dan Apa Nggak ada Ganjil-ganjil disini Karena tanky nya ada di Nah Agak disana Beda Sama yang itu Langsung Di Dalam Itu masih di luar Sekian video dari saya Galwimba Semoga bermanfaat Terima kasih Tama nonton Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa